Pendekar Panji Sakti Jilid 29. Salah Langkah. Waktu itu Jucao dan Sui Lengkong berada di bawah kaki Bukit Ong Wosan, berjarak ribuan li dari gua istana, yang mereka dengar saat itu hanya hembusan angin gunung yang menggoyang di daunan pohon Siong, tentu saja mereka tidak akan mendengar teriakan Tia Tiong Tau. Bukit Ong Wosan bukan sebuah gunung yang tinggi, namun sejak dulu bukit ini sudah tersohor sebagai tempat pertapa para dewa. Ketika Jucao dan Sui Lengkong tiba di kaki bukit, benar saja, mereka segera merasa suasana yang sangat berbeda di tempat itu, hanya saja tidak diketahui terletak di manakah rumah pondok yang dimaksud. Cukup lama mereka menelusuri seluruh tanah perbukitan itu, akhirnya dengan kening berkerut, Jucao berkata, mana ada rumah pondok di sekitar sini? Jangan-jangan, jangan-jangan, jangan-jangan kenapa tanya Sui Lengkong cepat. Jucao menghela nafas panjang, katanya, jangan-jangan Tia Tua Komo hanya membohongi kita berdua. Sui Lengkong mendengarkan kepala memandang awan di angkasa, setelah termenung lama sekali, sahutnya, semenjak berkenalan dengan Tia Tiong Tong, belum pernah sekalipun dia membohongi aku, walaupun sudah cukup lama dia meninggalkan lembah berawan, namun perjalanannya dari bukit Losan ke bukit Ong Wosan baru benar-benar membawanya ke alam dunia keramaian. Sepanjang perjalanan Anda menyaksikan banyak kejadian yang dulu tidak pernah dilihat olehnya, menjumpai berbagai lapisan manusia yang beraneka ragam, walaupun selama ini dia tidak pernah memandang rendah siapapun, namun siapapun yang bertemu dengannya pasti akan terbuai dan terpesona dibuatnya. Pengalamannya selama berhari-hari membuat gadis itu makin tumbuh dewasa, dia semakin percaya diri, penyakit gagap yang dideritanya pun lambat laun sembuh dengan sendirinya. Kini bukan saja Ker berbicara, caranya bertindak jauh pun lebih percaya diri, dia pun yakin Tia Tiong Tong tidak bakal membohongi dirinya, dia percaya di sekitar sana pasti terdapat rumah pondok yang dimaksud. Tentu saja Tiap Jitai tidak bermaksud jahat membohongi kita berdua, ujar Cucau sambil menghela nafas, dia hanya. Tidak usah kau lanjutkan, aku sangat memahami maksud hati Tiong Tong, Tukaswi Lengkong sedih. Cucau tertegun, tegurnya, kau sepantasnya memanggil to aku, tidak, aku sengaja memanggilnya Tiong Tong. Tiong Tong, Tiong Tong, Cucau mendongakan kepala tertawa terbahak-bahak. Hahaha, dasar bocah bengal, Jitai bisa memiliki adik perempuan macam kau, dapat dipastikan hidupnya akan sengsara, Suwi Lengkong tertawa lebar, katanya, aku selalu berpendapat, hanya kau seorang yang mirip to aku-ku, Cucau to aku, kau jadi to aku-ku saja, aku tidak ingin kakak macam Tiong Tong, Cucau tertawa, getir, buru-buru. Dia mengalihkan pembicaraan, ehm, ehm, cuaca hari ini bagus juga, sudah, tidak usah mengalihkan pembicaraan, sekalipun kau tidak mau mengakui aku sebagai adikmu, aku tetap akan menganggap kau sebagai kakakku. Sambil menghela napas panjang Cucau menggelengkan kepala berulang kali, keluhnya, aaai, belasan hari berselang kau masih seorang gadis yang lemah lembut, tidak disangka hari ini telah berubah jadi nakal dan susah diatur. Tahukah to aku apa sebabnya bisa begini tidak? Karena to aku yang mengajarkan kepadaku, seru Suwi Lengkong tertawa. Dasar mendadak terlihat ada dua sosok bayangan manusia meluncur datang dari balik tebing, ilmu meringankan tubuh mereka sangat tangguh, tapi begitu melihat di situ ada orang lain, seketika kedua orang itu memperlambat langkahnya. Orang yang berjalan paling depan adalah seorang pemuda tampan dengan baju ringkas berwarna hitam, sebuah angki merah. Melilit, memperlambat, di pinggangnya, langkahnya, sekalipun. Namun, sikap, dia, telah, maupun, penampilannya tetap gagah dari perkasa, sebilah pedang panjang bersarung hitam tergantung di punggungnya, sebuah pita merah terikat di ujung gagang pedang itu. Sementara rekannya adalah seorang gadis muda bertubuh langsing dengan pakaian hijau pupus, sebilah pedang juga tersoreng pula di punggungnya. Selain cantik, dia pun memiliki sepasang metu yang besar dan bening, kedua orang itu boleh dibilang merupakan sepasang muda-mudi yang serasi. Menyaksikan kemunculan kedua orang itu, diam-diam cucau serta sui lengkong bersorak memuji, mereka tidak tahu kalau sepasang muda-mudi itu jauh lebih terpesona ketika melihat mereka. Bahkan setelah berjalan lewat di sisi mereka berduapun, sepasang muda-mudi itu masih menyempatkan diri berpaling beberapa kali. Satu ingatan segera melintas dalam benak cucau, sambil menjura sapanya, bisa minta tolong pemuda. Berpakaian ketat itu segera membalikan tubuhnya sambil balas menjura. Ada urusan apa dia bertanya. Apakah saudara kenal daerah seputar ini Chai Hai sudah lama tinggal di sini, sedikit banyak mengetahui juga seluk-beluk tempat ini bagus sekali, boleh aku bertanya tentang buah tempat-tempat mana yang kau maksud pondok Chai Seng, baru empat kata disebut, paras muka pemuda itu telah berubah hebat, tanpa terasa dia mundur selangkah. Sebenarnya waktu itu si nona berbaju hijau pupus sedang mengawasi, sui, lengkong, sambil, tersenyum. Begitu, mendengar keempat kata tadi, serempak dia membalikan tubuh sambil membentak, siapa yang kau cari? Buat apa mencari tahu tempat itu dengan wajah tidak berubah cucau tersenyum, jawabnya, oh ha, aku mendapat titipan sepucuk surat yang harus diserahkan kepada pemilik pondok Chai. Seng, padahal kami tidak kenal siapa pemilik pondok itu, jadi, terpaksa harus mencari tahu. Supasang muda-mudi itu saling berpandangan sekejap, paras muka mereka lambat laun berubah kembali jadi lembut setelah termenung beberapa saat. Kembali pemuda itu bertanya, boleh tahu nama margamu aku dari margacu? Oh ha, kalau memang bermargacu berarti kau boleh ke situ, kata Seng pemuda sambil tertawa lebar. Apa maksud perkataanmu itu tanya cucau tercengang? Sekalipun pondok Chai Seng bukan sebuah tempat yang rahasia, tapi bila saudara berasal dari margacu atau margacu, maka sulit bagi siaute untuk memberi petunjuk, benar, sambung si nona sambil tertawa pula, tadi ku sangka kalian berdua dari margacu, itulah sebabnya kami merasa sangat kaget, harap kalian berdua jangan marah. Suwi Lengkong segera saling bertukar pandang sekejap dengan cucau, sementara dalam hatinya timbul kecurigaan dan rasa tercengang yang besar. Siapakah pemilik pondok Chai Seng? Dia musuh atau sahabat? Mengapa orang itu berusaha menghindari orang-orang dari margacu dan tiap? Kalau orang ini adalah seorang musuh, mengapa pula tiap Tiong Tong minta kepadanya untuk memandang orang itu? Sebagai saudara sendiri? Bahkan pesan itu sampai diulang beberapa kali. Jelas kejadian ini merupakan sebuah kenyataan yang saling bertentangan, biar cucau amat cerdas pun tidak urung dibuat kebingungan sendiri. Dalam pada itu si nona berbaju hijau itu telah menarik tangan Suwi Lengkong dan memuji sambil tertawa, Cici, kenapa wajahmu begitu cantik ah-ah-ah, yang cantik itu dirimu, jawab Suwi Lengkong pula sambil tertawa. Sedang pemuda berpakaian ringkas itu berkata kepada cucau sambil menghela nafas, Saudara, kau nampak begitu gagah, perkasa dan berwibawa, belum pernah Siaw Teh menjumpai manusia sehebat dirimu. Coba kalau bukan begitu, tidak mungkin Siaw Teh akan mempercayai begitu saja perkataanmu. Hahaha, andai kata kau tidak tampan, tidak mungkin aku akan menegur dirimu. Kedua orang itu pun saling berpandangan sambil tertawa tergelak. Setelah melirik Suwi Lengkong sekejap, tiba-tiba pemuda itu berbisik sambil tertawa ringan, Kalian berdua benar-benar ibarat naga dan burung hong, pasangan yang amat serasi. Biarpun perkataan itu sangat lirih, ternyata Suwi Lengkong sempat mendengarnya dengan jelas, cepat dia menukas, dia adalah Toa Koku. Kemudian, setelah, mengerling, sekejap, dan tertawa. Lanjutnya, aku lihat justru kalian berdualah, nona berbaju hijau itu segera tertawa, Ujarnya, Siaw Moaib bernama Gipeng, dia adalah kakakku bernama Gipeng, kami adalah dua bersaudara, Maka mereka berempat pun tertawa terbahak-bahak, hanya saja suara tawa cucau terdengar sedikit dipaksakan. Kebetulan kami berdua pun sedang dalam perjalanan menuju pondok Chaiseng, kata Gipeng kemudian, Mari kita menempuh perjalanan bersama, bagus sekali, sorak cucau sambil bertepuk tangan. Di tengah gelak tertawa, Gipeng sudah berjalan lebih dulu memimpin. Paling, depan, sekalipun, dia, tidak, lagi, menggunakan ilmu meringankan tubuh, namun langkahnya enteng dan cepat, jelas pemuda ini sudah termasuk seorang jagoan kelas satu dalam dunia persilatan. Ternyata Gipeng, adik perempuannya pun memiliki gerakan tubuh yang tidak kalah entengnya, saat itu sambil menarik tangan sui lengkong mereka berjalan sambil bersendah gurau, kelihatan sekali kedua orang ini cocok satu dengan lainnya. Cucaw sendiri pun diam-diam memuji akan kehebatan kedua orang bersaudara ini, dia tidak menyangka dengan usia mereka yang masih begitu muda ternyata sudah memiliki kufu yang hebat, tidak tertahan ingin sekali dia mencari tahu asal-usul kedua orang ini. Kelihatannya Gipeng sendiri pun mempunyai pemikiran yang sama, tiba-tiba dia berkata sambil menghelana pas panjang, sudah lama siaw te berkelana dalam dunia persilatan, tapi dengan kemampuan silat yang kau miliki, bukan saja siaw te belum pernah menjumpainya, mendengar pun belum pernah, jika sepasang metu siaw te belum buta, semestinya kau pun seorang jago lihai dari dunia persilatan. Perkataan itu bukan kata pujian, sebab walaupun Cucaw tidak menggunakan ilmu meringankan tubuhnya, namun caranya berjalan sudah menunjukkan kalau dia memiliki kepandayan hebat. Sambil tersenyum, sahut Cucaw, ah ah ah, mana mungkin kepandayan silat kubayas menandingi godi simhoat yang kau miliki walau hanya kalimat yang sederhana, namun secara jitu dia telah menebak asal-usul ilmu silat kedua orang ini. Betapa terkejutnya Gita yang sesudah mendengar perkataan itu, pujinya, tajam benar pandangan matamu. Kelihatannya aku sudah ketinggalan banyak, lantaran malas berkelana aku sampai tidak tahu kalau Partai Gobi telah memiliki jagoan hebat macam kalian luah bersaudara, ah ah ah, tidak heran kalau Cai Hai gagal mengenali dirimu, rupanya Heng Tai sudah lama hidup mengasingkan diri, mungkin saja dia. Hanya, Enggan, menyebut, nama, besarnya, selagi Beng sambil tertawa, dari mana kau tahu kalau dia sudah lama hidup mengasingkan diri biarpun saudara ini berhasil menebak asal aliran silat kita, namun tidak berhasil menduga siapa kita berdua, hal ini membuktikan dia memang sudah lama tidak pernah berkelana dalam dunia persilatan, huuh, tidak tahu malu, umpat gibeng tertawa, memangnya kau sangka nama besarmu sudah tersohor di kolong langit? memangnya setiap orang yang berkelana dalam dunia persilatan tentu mengenali dirimu giteng tertawa terbahak-bahak, kendatip pun tidak menjawab, namun dari balik gelak lawanya, ketahuan kalau dia amat bangga dengan kemampuan sendiri. Diam-diam cucau tertawa geli, pikirnya, kedua orang bersaudara ini kelewat pulos, kalau dilihat dari lagaknya, kemungkinan besar mereka sudah tersohor sejak muda, kalau tidak, mana mungkin sikapnya begitu latah, perlu diketahui, orang yang sudah tersohor sejak muda, biasanya memiliki pandangan sangat tinggi, terhadap urusan. Apapun kebanyakan mereka suka berterus terang dan bicara belak-belakan, tiba-tiba giteng berbelok memasuki sebuah jalan setapak yang amat sempit dan kecil. Jalan setapak itu berliku-liku langsung menuju ke atas bukit, baru berjalan beberapa lingkah, di sisi jalan sudah terlihat ada sebuah papan nama yang bertuliskan, Pondok Chaiseng. Bila ada orang khusus datang ke situ untuk mencari Pondok Chaiseng, biasanya mereka akan menelusuri jalan besar, siapapun tidak akan memperhatikan jalan setapak sekecil itu. Sayangnya walaupun Sui Lengkong dan Cuciu termasuk orang yang teliti, namun pengalaman mereka dalam dunia persilatan sangat cetek. Mereka belum terbiasa memperhatikan hal-hal yang kecil. Jika kedua orang ini diwajibkan membangun satu usaha besar, merekalah pilihan yang paling cocok, tapi kalau suruh mereka berdua pergi mencari jalan, jelas pilihan ini merupakan satu tindakan yang keliru besar. Bagi orang lain, tugas yang belum tentu bisa diselesaikan dalam tiga tahun, mungkin mereka hanya butuh tiga hari untuk menyelesaikannya, sebaliknya bagi orang lain yang butuh waktu singkat untuk menemukan satu tempat, mungkin bagi mereka butuh tiga tahun untuk menemukannya. Cuciu berpaling memandang Sui Lengkong sekejap, kemudian keluhnya sambil tertawa getir, ternyata berada di sini. Siau tetoh sudah bilang, ucap giteng sambil tertawa, pondok chaiseng bukan sebuah tempat yang sangat rahasia, setiap orang boleh mendatanginya, hanya saja, hanya saja tempat ini terlarang bagi mereka yang siim dan tiat sambung cucau. Benar kenapa aku sendiri pun kurang jelas apa alasannya? Hahaha, aku lihat kalian berdua sudah terbiasa bersikap takabur, ejek cucau lagi sambil tertawa. Gi. Beng. Tertawa. Cekikikan. Balasnya. Menurut. Pandanganku, kalian berdua pun tidak jauh berbeda, mendadak dari balik hutan bambu di sisi jalan terdengar seseorang tertawa nyaring sambil berseru, hanya Nghyong Hohan dari kolong langit yang pantas disebut orang-orang takabur, ucapan yang tepat, cucau tertawa nyaring, kalau bukan seorang. Nghyong. Mana. Mungkin. Bisa. Mengucapkan. Perkataan seperti itu, kelihatannya kau adalah pemilik pondok Chaiseng, tiba-tiba terlihat seseorang berjalan keluar dari balik hutan bambu sambil tertawa tergelak, dipandang dari kejauhan. Orang itu nampak keren penuh wibawa, gerak-geriknya menyerupai dewa yang baru turun dari kahyangan. Setelah berjalan mendekat barulah ketahuan kalau orang ini memiliki keandahan yang jauh berbeda dari orang biasa. Rambutnya panjang terutai, jenggotnya mulai kelihatan memutih, namun sorot matanya justru terasa masih amat muda, membuat orang susah untuk menebak berapa usia sebenarnya. Sekalipun gerak-geriknya lembut penuh wibawa, namun dari tubuhnya justru memancarkan hawa kekerasan yang tidak terlukis dengan kata-kata, dua sifat yang bertolak belakang justru muncul dari tubuh seorang yang sama, hal ini menciptakan semacam daya pikat yang kuat dan aneh. Biarpun senyumannya amat cerah, dalam morot matanya justru tersimpan selapis cahaya aneh yang mencerminkan kemurungan. Dua macam perasaan yang berbeda pun muncul di wajah orang yang sama, hal ini membuat setiap orang dapat menduga orang ini pasti memiliki pengalaman hidup yang tidak biasa. Sebelum bertemu orang itu, Cucaw sudah merasa perkataan orang ini jauh berbeda dari perkataan orang biasa, apalagi setelah bertatap muka, dia merasa orang ini memiliki keunikan yang tidak akan ditemui di wajah orang lain, tatapan matanya pun seolah sukar dialihkan lagi ke tempat. Sementara itu pemilik pondok Chai Seng pun terus menatapnya tanpa berkedip, kemudian serunya sambil tertawa, dua bersaudaragi, kenapa tidak kalian kenalkan tamu agung yang datang bersama kalian tamu tidak diundang, apakah kau merasa kedatangan kami sedikit di luar dugaan selah cucaw sambil tertawa. Hahaha, sebelum bertatap muka pun sudah kurasakan hawa lain, apalagi setelah bersuha sekarang, maafkan kekerdilan pengetahuan Siow Teh, kau memang gagah dan penuh daya pikat, tidak aheran jitaku selalu berkata kalau kau adalah seorang pria aneh di kolong langit, siapa adikmu? Dia kenal aku tanya pemilik pondok Chai Seng keheranan. Mendadak terdengar Gibeng berseru sambil tertawa merdu, Cici, coba lihatlah mereka berdua, begitu bersuha lantas berbincang tidak ada habisnya, membiarkan kita kedinginan di tempat ini, masa tidak mempersilahkan tamunya duduk lebih dulu, pemilik pondok Chai Seng melirik Sui Lengkong sekejap, kemudian sahutnya sambil tertawa, ah ah ah, hampir saja Chai Halupa kalau di sini masih ada tamu agung lainnya, silakan, silakan. Setelah memasuki hutan bambu, terlihatlah lima buah bangunan pondok berdiri di atas tebing bukit, di muka rumah terbentang tanah rumputan dengan selokan yang berair jernih, sedang di bagian belakang rumah terbentang kebon sayuran yang luas, sebuah tempat pertapaan yang indah. Perabot yang tersedia di dalam pertapaan ini sangat lengkap dan bersih, dua orang bocah segera muncul menghidangkan air teh, teh wangi dari merk kenamaan, bahkan cawan pun terbuat dari batu pualam. Sejak kecil Cucau sudah terbiasa hidup dalam suasana bangsawan, namun begitu duduk dalam pondok itu, dia segera dapat merasa tempat ini bukan sebuah tempat pertapaan biasa. Sekilas pandang dia sudah melihat setiap benda yang berada dalam pertapaan ini merupakan benda mestika yang tidak ternilai harganya, hal ini membuatnya sangat keheranan, pikirnya, setelah hidup mengasingkan diri, pemilik pertapaan ini masih tidak meninggalkan segala kemewahan dan kenikmatan hidup, jelas kalau bukan berasal dari keluarga kaya raya, mustahil dia bisa melakukannya. Jangan-jangan sebelum mengasingkan diri, dia adalah seorang perampok ulung. Tapi kalau ditinjau dari tampangnya, dia pun tidak bertampang kriminal, dalam pada itu pemilik pondok Chai Seng sudah bertanya lagi sambil tertawa. Boleh tahu adikmu adalah, sambil tersenyum potong Cucau, Jite minta aku menyampaikan sepucuk surat, itulah sebabnya secara khusus kami datang kemari, sambil berkata dia mengeluarkan sepucuk surat, katanya lebih jauh sambil tertawa, padahal aku sendiri pun tidak tahu apakah Lite benar-benar kenal denganmu atau tidak. Oh, pemilik pondok Chai Seng berteriak aneh, kemudian sambil tersenyum diterimanya surat itu dan dipandang sekejap, tiba-tiba dengan wajah berubah, teriaknya keras, Oha, rupanya Jite, dari nada suaranya dapat diketahui dia merasa terkejut bercampur girang. Kelihatannya Hengtai sangat kenal dengan Liteku itu, selah Cucau sambil tertawa. Ya, kenal sekali, kenal sekali, malah ingat kenal, sahup pemilik pondok Chai Seng cepat. Mendadak dia menghentikan perkataannya dan berseru sambil menjura, Maaf, maaf, aku mesti mohon diri sejenak, habis berkata, dengan tergopoh-gopoh dia mengundurkan diri. Tampaknya pemilik pondok Chai Seng ini rada misterius, bisik sui lengkong lirih. Benar, Gi Beng membenarkan seraya tertawa, memang teramat misterius, sekalipun kami dua bersaudara sudah cukup lama kenal dengannya, namun kami sama sekali tidak tahu tentang dirinya, bagaimana ceritanya sampai kalian kenal dengannya bertemu tanpa sengaja, karena pembicaraan saling mencocoki, maka kami pun menjadi sahabat, setelah tertawa, lanjutnya, persis seperti perkenalanku dengan Cici, dia dari marga apa aku sendiri pun kurang tahu, aku lihat kalian berdua pun sangat aneh, seru sui lengkong tertawa geli, masa berkenalan dengan orang pun tidak tahu nama marganya, bahkan aku lihat kalian anggap kejadian semacam ini sangat lumrah, aku pun tahu kejadian semacam ini tidak lumrah, tapi bagiku, asal dia orang baik dan kita sudah menjadi sahabat, peduli amat dia bernama siapa, bukankah begitu sementara kedua orang nona ini berkasak kusuk sambil tertawa, di pihak lain cucau pun sedang membicarakan keandahan pemilik pondok chaiseng itu dengan Giteng. Dalam setahun belakangan, dia memang sudah banyak berkenalan dengan para jago dan orang gagah dari dunia. Persilatan, Giteng menerangkan, tapi dari sekian banyak sahabatnya, ternyata tidak seorang pun yang tahu nama serta asal-usulnya, kalau memang begitu, kenapa masih ada begitu banyak enghiong hohan yang bersedia berkenalan dengannya orang ini, Bun Bu Coankai, pandai berbicara, pandai bergaul, bahkan memandang harta bagai sampah, asal ada sahabat yang kesulitan dan mohon bantuan, dia tidak pernah menampik. Sementara dia sendiri tidak pernah mohon bantuan orang lain, tentu saja siapapun bersedia berkenalan dengan tokoh semacam ini. Lelaki aneh, benar-benar lelaki paling aneh di kolong langit, ee, apakah adikmu tahu tentang asal-usulnya tiba-tiba Giteng bertanya. Kalau ditinjau dari keadaannya, Jitengku pasti mengetahui asal-usulnya, sahut cucau sambil tertawa, hanya sayang sebelum bertanya jelas, aku udah buru-buru dating kemari, aku percaya adikmu pastilah seorang tokoh luar biasa dalam dunia persilatan bukan? Cahai He, sengaja, mengunggulkan kemampuan. Adikku, aku rasa jarang di kolong langit saat ini ada jagoan yang memiliki kepintaran dan keberanian macam dia. Aai, bukankah satu penyesalan yang amat dalam bila siyaute tidak dapat berkenalan dengan jagoan semacam ini ujar Giteng sambil menghela nafas? Cucau tertawa lebar. Jangan khawatir, janjinya, suatu saat aku janji akan memperkenalkan kalian berdua, hanya, sesudah tertawa getir lanjutnya, hanya saja jejak Jitengku susah diikuti, mungkin aku sendiri pun tidak tahu saat ini dia berada di mana, berbicara sampai di situ, tanpa terasa bayangan wajah Tia Tiong Tong muncul kembali dalam benaknya. Sebenarnya apa yang ditulis Tia Tiong Tong, dalam secari kertas itu? Ternyata dia menulis, Sui Ji Song, tahun Keng Chu, bulan 4 tanggal 16. Tulisan itu terbaca olehnya sewaktu berada dalam ruang rahasia di belakang istana Kaisar Malam. Begitu membaca beberapa tulisan itu, paras muka Kaisar Malam berubah hebat, sampai lama kemudian dia baru bertanya dengan suara dalam, mengapa kau menanyakan persoalan ini kepadaku sebab masalah ini sangat mempengaruhi kehidupan Siautit, itulah sebabnya, A.A.A.I. Di balik persoalan ini sesungguhnya terdapat masalah yang amat pelik, Siautit sendiri pun dibuat kebingungan. Kalau kau sendiri pun kebingungan, kenapa mesti aku yang memberi penjelasan bentak Kaisar Malam keras? Siautit hanya ingin tahu, apa yang sebenarnya telah terjadi dalam hutan bunga toh di luar perkampungan Sengkehcung pada tahun kengcu bulan 4 tanggal 16. Hutan bunga toh, dari mana kau tahu tentang hutan bunga toh seru Kaisar Malam dengan tubuh begetar? Sesungguhnya Siautit, tiba-tiba Kaisar Malam mendongakan kepala dan tertawa keras, tukasnya, baiklah, kau tidak usah bicara lagi, terlepas kenapa kau bertanya tentang persoalan ini, aku akan menjelaskan kepadamu. Setelah berhenti tertawa, sekilas perasaan sedih menghiasi raut mukanya, perlahan dia berkata, peristiwa ini merupakan salah satu kejadian yang paling kususali, cepat atau lambat aku tetap akan membicarakannya pada seseorang, Tia Tiong Tong hanya menahan nafas dan tidak berani menimbru. Kembali, Kaisar Malam, berkata, dua, puluh, tahun, berselang, suatu hari, tiba-tiba muncul keinginanku untuk berpesiar, jika aku pun melakukan perjalanan menuju ke arah Kang Lam, pada bulan keempat aku telah tiba di daratan Tiong Goan. Kau kan tahu aku paling benci terikat oleh segala peraturan dan adat, karena itu aku tidak punya teman seperjalanan, aku pun tidak sudi menginap di rumah penginapan sambil melihat tampang jelek orang-orang kota. Setiap kali lelah menempuh perjalanan, maka aku pun menggunakan langit sebagai kelambu, menggunakan bumi sebagai alas tidurku, bukan saja hidup bebas merdeka, bahkan bisa menikmati pula keindahan alam. Hari itu, yakni hari tanggal enam besar, menjelang senja ketika aku mulai kelelahan, tiba-tiba aku jumpai sebuah hutan bunga to yang sangat luas terbentang di depan mata. Senja di bulan empat memang masa yang indah untuk bunga to, di bawah cahaya senja yang kemerah-merahan, hutan bunga to itu nampak sangat indah dan menawan, indah bagaikan Nirwana, sekulung senyuman kembali menghiasi wajahnya, seolah-olah suasana indah kala itu masih memabukan dirinya, tapi sekejap kemudian senyuman itu kembali lenyap, terusnya, ketika tanpa sengaja ku jumpai pemandangan seindah ini, tentu saja hatiku girang, maka aku pun beristirahat dalam hutan bunga to itu sambil minum arak dan menikmati ayam panggang. Di saat itulah tiba-tiba dari luar hutan terdengar suara bentakan gusar diiringi makian keras, kelihatannya ada seorang lelaki sedang melarikan diri dikejar seorang wanita. Sebenarnya aku enggan mencampuri urusan orang dan tidak ingin melibatkan diri dalam pertikaian dunia persilatan, sekalipun aku agak jengkel karena kehadiran kedua orang itu telah merusak suasana, namun dorongan rasa ingin tahu membuatku pergi mengintip, aku ingin tahu siapa gerangan wanita itu, aaaai. Gara-gara mengintip inilah akhirnya aku harus terlibat dalam berbagai persoalan yang seharusnya tidak perlu kualami, tampaknya ada ganjalan yang masih mencekam. Perasaannya, setelah menghela nafas beberapa saat dia baru berkata lebih jauh, ilmu meringankan tubuh yang dimiliki kedua orang itu cukup tangguh, gerak-geriknya pun cukup cekatan, baru saja aku melesat masuk kebalik pepohonan dan menyembunyikan diri di balik ranting pohon, sementara sayur dan araku belum sempat ku sembunyikan, mereka sudah muncul di tempat itu. Ternyata orang yang melarikan diri adalah seorang pemuda, berpakaian ringkas yang rambutnya kusut dan napasnya ngos-ngosan, keadaannya amat mengenaskan, pedang dalam genggamannya tinggal setengah potong, kelihatannya telah melalui pertarungan yang amat seru, dia sudah terdesak, hebat, sedangkan pengejarnya adalah seorang nyonya muda berwajah cantik yang mengenakan baju sutra halus, dia bersenjatakan sepasang pedang wano kiam, waktu itu kondisinya pun cukup lelah, bukan cuma napasnya tersengal, sekujur tubuhnya telah basah oleh keringat. Ketika memasuki hutan, tampaknya pemuda berpakaian ringkas itu sudah tidak mampu menahan diri lagi, tubuhnya sempoyongan, meski berhasil melangkah beberapa meter, pada akhirnya dia roboh juga ke tanah. Nyonya muda itu seketika menubruk maju, pedang wano kiamnya secara beruntun melancarkan beberapa tusukan. Dengan ketakutan. Pemuda berpakaian ringkas itu menjerit, ampuni jiwaku, dengarkan dulu beberapa perkataanku, nyonya muda itu segera menghentikan tusukannya, sambil menempelkan ujung pedangnya di atas dada pemuda itu, bentaknya dingin, kau sudah terjatuh ke tanganku, apalagi yang hendakkah sampaikan hari ini aku baru pertama kali berjumpa denganmu, kata Seng. Pemuda. Dengan. Suara. Gemetar. Kenapa. Kau. Menyerangku sekeji ini bercerita sampai di sini, Seng. Kaisar malah menghela nafas panjang, ujarnya, hingga hari ini aku masih teringat dengan setiap patah kata yang mereka ucapkan, tidak sepatah katapun yang ketinggalan. Tidak. Ku sangka. Empek. Masih. Teringat. Sedemikian. Jelasnya, kata Tia Tiong Tong dengan kepala tertunduk. Ya, hal ini disebabkan kejadian itu amat berkesan bagiku, karena kau menanyakan persoalan ini, tentunya kau sudah tahu bukan siapakah laki perempuan itu benar, tapi saat itu aku masih belum tahu, peristiwa itu membuat aku keheranan, kalau memang pemuda itu baru pertama kali bersuah dengannya, kenapa wanita itu ingin membunuhnya? Terdengar wanita muda itu menyahut dengan suara dingin, betul, kita memang baru bertemu pertama kali ini bersuah, namun dendam kesumat di antara kita lebih dalam dari samudera, setelah hari ini kau terjatuh ke tanganku, kenapa aku tidak boleh membunuhmu tanpa berkedip pemuda itu menatap wajahnya, sesaat kemudian dia berkata lagi, seandainya kau yang terjatuh ke tanganku, aku, bagaimanapun aku tidak akan tega membunuhmu sekalipun ucapan ini mengandung nada menggoda, namun bagaimanapun dia adalah seorang pemuda tampan, khususnya sewaktu mengucapkan perkataan itu, dia tampil lebih istimewa, lebih gampang meluluhkan perasaan kaum wanita. Dengan gusar wanita cantik itu membentak, dasar lelaki hidung bangor, kau sudah bosan hidup sekalipun ada. Bentakannya gusar, namun dendam perasaannya sudah mulai luluh. Jika perasaannya tidak luluh, bisa saja dia ayunkan ujung pedangnya ke bawah dan menghabisi nyawa pemuda itu, buat apa dia mesti banyak bicara lagi? Memangnya aku tidak tahu jalan pikiran kaum wanita. Tampaknya pemuda itu pun dapat membaca jalan pikiran wanita itu, dia jadi lebih berani, sambil menghela nafas panjang ujarnya lagi, bukan aku sengaja mengumpak, sejujurnya selama hidup belum pernah ku jumpai Nona secantik dirimu lalu setelah menarik nafas panjang lanjutnya, apalagi kerlingan metu Nona yang begitu indah bagai bintang di langit, senyumuh yang manis bagai hembusan angin di musim semi, sambil berbicara, perlahan-lahan dia mulai mendorong ujung pedang itu dari atas dadanya. Paras muka Nona cantik itu berubah semakin memerah, nampaknya dia sudah terbuai oleh bualan pemuda itu. Melihat mangsanya sudah terperangkap, pemuda itu semakin kegirangan, tiba-tiba dia melompat bangun dan memeluk wanita itu erat-erat, gumannya, oh Hanona, aku benar-benar tidak mampu mengendalikan diri. Ucapannya makin lama semakin jorok, makin lama makin tidak sedap didengar, bahkan aku sendiri pun jadi malu oleh perkataannya. Tampaknya wanita cantik itu merasa malu bercampur gusar, tiba-tiba sebuah tonjokan membuat pemuda itu jatuh terjungkal, ku sangka kali ini dia tentu akan mencabut nyawanya. Siapa? Tau, ujung pedangnya masih tetap ditempelkan di atas dada pemuda itu dan tidak pernah ditusukan lebih ke dalam. Terdengar dia membentak dengan gusar, kau, kau sangka manusia macam apa diriku dengan gemetar jawab pemuda itu, aku, aku benar-benar tidak sanggup menahan diri, jika Nona mau bermesraan denganku, aku, aku, biar harus mati pun aku rela. Walaupun nada suaranya seperti orang ketakutan, bahkan sampai gemetaran, namun sorot matanya sama sekali tidak menunjukkan perasaan takut, rupanya dia telah memperhitungkan wanita cantik itu tidak bakal membunuhnya. Benar saja, perasaan wanita cantik itu benar-benar luluh, kembali pemuda itu menyingkirkan ujung pedang dari hadapannya, tapi kali ini dia tidak memeluknya lagi, melainkan sambil berlutut memohon, bila Nona tidak bersedia, lebih baik tusuklah dadaku agar aku segera mati, bisa mati di tangan Nona pun hatiku sudah merasa sangat puas. Caranya berbicara kali ini sungguh membuat hati orang ternyuh, ditambah lagi lagak dan nada suaranya yang mengharukan, tidak heran kaum wanita gampang tergerak perasaannya. Perempuan cantik itu menundukan kepalanya semakin rendah, paras mukanya juga berubah makin memerah, lewat beberapa saat kemudian dia baru berkata perlahan, kau toh sudah tahu kalau aku bukan seorang Nona lagi, tapi bagiku, kau selamanya adalah seorang Nona yang suci bersih, jawab Seng Pemuda. Betapa ternyuhnya perasaan wanita cantik itu sehabis mendengar perkataan itu, tanpa disadari tetesan air mati jatuh berlinang membasai wajahnya. Dengan nada yang jauh lebih lembut, kembali pemuda itu berkata, sudah lama ku dengar sikap mertua dan suamimu kurang baik, aaai, aku benar-benar tidak habis mengerti, kenapa begitu tega mereka bersikap demikian terhadapmu, siapa yang bilang begitu si wanita cantik itu mementak, mereka, mereka bersikap baik sekali, baik sekali terhadapku, sekalipun dia berusaha menyangkal, namun sikap serta gerak geriknya telah mengakui kebenaran hal itu. Kembali pemuda itu berkata sambil menghela nafas panjang, saudara-saudaraku pun bersikap kurang baik terhadapku, padahal tiada dendam atau permusuhan. Apapun yang terjalin di antara kita, kenapa kita berdua harus saling membenci dan saling membunuh, terdengar suara terangat, ternyata pasang wanokiam yang berada dalam genggaman nyonya muda itu sudah terjatuh ke tanah, kemudian terdengar dia bergumam, mereka bersikap tidak baik terhadapku, buat apa aku mesti mengadu jiwa demi mereka, benar, teriak pemuda itu kegirangan, tapi kembali dia menghela nafas sambil melanjutkan, dalam hidupku, aku selalu berharap bisa berjumpa dengan seorang nona cantik, tapi sepasang matamu, bibirmu, ternyata beribu kali lebih hindah, lebih cantik daripada apa yang kuimpikan selama ini, andai aku tidak bersuah denganmu. Mungkin aku tidak akan percaya kalau di kolong langit benar-benar terdapat nona secantik dirimu, benarkah tanya wanita cantik itu? Buat apa aku membohongimu? Perempuan cantik itu menghela nafas sedih, perlahan-lahan dia memejamkan matanya sambil berbisik, kenapa sejak dulu belum pernah ada orang mengatakan hal ini kepadaku? Karena mereka adalah sekawanan lelaki kasar yang tidak mengerti keindahan, Jawa pemuda itu sambil menghela nafas, yang mereka ketahui hanya saling gontok, saling membunuh, kalau setiap hari yang dipikirkan hanya tindakan kasar, mana mungkin mereka mengenal arti kelembutan dan kemesraan, tidak heran mereka menyianyikan masa remaja seorang gadis yang cerdik dan rupawan. Aai, kenapa Tian selalu tidak adil terhadap umatnya? Perkataan itu sangat menusuk perasaan wanita itu, dengan mata menjadi merah karena terharu, tiba-tiba dia menjatuhkan diri ke dalam pelukan pemuda itu, mendengar sampai di sini, Tia Tiong Tong seolah-olah mendengar kembali gelak tawa menyeramkan Sui Ji Song ketika berkata kepada Tia Ching Kian, 20 tahun berselang, kau pernah berlutut di hadapanku, mengatakan aku adalah gadis tercantik, gadis terlembut yang pernah kau jumpai, 20 tahun berselang, nyawamu pernah terjatuh ke tanganku, sungguh menyesal waktu itu, aku percaya dengan rayuan gombalmu, bukan saja telah mengampuni nyawamu, bahkan di dalam hutan bunga toh. Kini Tia Tiong Tong sudah dapat menebak duduk perkara yang sebenarnya, hanya saja dia tidak tahu bagaimana kejadian yang sesungguhnya. Diam-diam dia menghela nafas panjang, pikirnya, Seng Chun Hao mempunyai cacat tubuh yang tidak bisa diceritakan kepada orang luar, dia pun seorang lelaki sejati, bagaimana mungkin lelaki semacam dia sanggup mengucapkan kata-kata rayuan. Padahal Sui Ji Song masih muda dan kesepian, tidak heran dia terpikat oleh rayuan gombal Tia Cixing Kian, tampak kaisar malam memperlihatkan sekulum senyuman yang sangat aneh, katanya, waktu itu meski aku sangat gelesar dan benci terhadap pemuda itu, namun aku pun membenci suaminya cantik itu, karenanya aku hanya menonton sambil berpeluk tangan, aku tidak berencana mencampuri urusan ini. Kulihat kedua orang itu berbicara amat mesra, nyonya cantik itu terkadang menangis, terkadang tertawa, jelas pikirannya dibuat kalut oleh rayuan hingga kehilangan kendali. Tiba-tiba pemuda itu menemukan sayur dan arak yang kutinggalkan di bawah pohon bunga toh, katanya sambil tertawa terbahak-bahak, hahaha, sungguh tidaknya Natian memang mengaturkan segala sesuatunya, coba lihat di sana tersedia sayur dan arak tanpa berusaha mencari tahu dari mana datangnya sayur dan arak itu, mereka mulai berkesantap dan minum arak dengan santainya, waktu itu malam semakin kelam, suasana dalam hutan bunga toh pun terasa makin hangat dan mesra. Melihat kedua orang itu menikmati hidanganku sementara aku harus makan angin di atas pohon, dalam hati aku hanya bisa tertawa getir. Takaran minum perempuan muda itu sangat cetek, ditambah lagi arak yang tersedia nalah arak keras, maka baru saja meneguk beberapa cawan, bukan saja dia sudah mabuk, bahkan mabuk berat. Waktu itu dia sudah berada dalam kondisi tengah bugil, pengaruh arak membuatnya dicekam hawa napsu yang tidak terkendalikan, ibarat air bah sungai Huanghou yang menjebol tanggul, dirahinya sudah tidak terkirakan lagi. Melihat kejadian ini, kusangka sebentar lagi mereka berdua akan melakukan hubungan intim. Siapa tahu tiba-tiba pemuda itu menyambar sepasang wanyo kiam yang tergeletak di tanah, lalu bergumam sambil tertawa dingin, perempuan rendah, kau tidak tega membunuhku, tapi aku tega untuk menghabisi nyawamu, sementara nyonya muda itu masih merintih di atas tanah karena kerangsang, napsu, dirahi, pemuda, itu, justru, mengangkat pedangnya langsung dihujamkan ke hulu hati wanita itu, Tia Tiong Tong sama sekali tidak mengira akan terjadinya perubahan ini, tidak tahan dia menjerit kaget. Kau tidak menyangka bukan tanya kaisar malam. Ya, Siautik tidak pernah membayangkan akan terjadi peristiwa semacam ini, sahut Tia Tiong Tong sambil menghela nafas. Waktu itu aku sendiri pun sangat terperanjat, semula aku sangka pemuda itu meski licik dan busuk hatinya, dia tetap seorang pemuda romantis yang tahu menyayangi wanita. Saat itulah aku baru sadar, ternyata pemuda itu selain sadis, dia pun keji dan tidak berperasaan, aku tidak tega membiarkan dia melakukan tindakan sebusuk itu terhadap wanita itu. Terlepas apapun alasannya, aku tidak bisa membiarkan kejadian seperti ini terjadi di depan mataku, maka sambil membentak aku pun melompat turun dari atas pohon. Tentu saja pemuda itu sangat terperanjat. Dia membalikan pedangnya menusuk tubuhku, tapi dengan sekali sambaran, senjata itu sudah berhasil kurampas, hal ini membuat pemuda itu semakin terkesiap, diam-diam Tia Tiong Tong tertawa geli, pikirnya, dengan kepandaian silap yang dimiliki kaisar malam, tentu saja mimpi pun Tia Cinkian tidak menyangka, tidak heran kalau dia terperanjat setengah mati, terdengar kaisar malam berkata lebih jauh, walaupun saat itu aku membencinya karena tidak pantas menipu wanita itu dengan care sekejitu, karena perempuan itu bukan wanita cabul, dia tidak lebih hanya seorang wanita kesepian yang tergoda oleh rayuan gombalnya hingga tidak kuasa menahan diri, tapi aku kasihan dengan usianya yang masih muda, meski dalam keadaan marah. Aku tidak sampai hati mencabut nyawanya. Pemuda itu termangu beberapa saat, melihat aku tidak berniat membunuhnya, maka tanpa mengucapkan sepatah. Katapun dia segera melarikan diri terbirik-birit, dalam waktu singkat bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan. Sebenarnya aku ingin mengejar pemuda itu, namun ketika melihat perempuan muda itu masih merintih di tanah, seakan dia tidak sadar atas kejadian yang berlangsung di sekelilingnya, aku tahu dia sudah tidak sadarkan diri. Maka aku dekati perempuan itu dan bermaksud menenangkan hatinya, siapa tahu, siapa tahu, baru saja ku bangunkan tubuhnya, dia malah justru memeluku erat-erat, dia sangka aku adalah pemuda itu. Saat itu sedang bulan purnama, cahaya lembulan menyinari tubuhnya yang indah, tubuh setengah bugil yang panas tiada hentinya gemetar dalam pelukanku, bau harum bunga yang terhembus angin membuat aku, aku tidak kuasa menahan napsuku lagi, apa yang terjadi kemudian benar-benar merupakan satu peristiwa yang sangat mengejutkan hati. Bagi Tia Tiong Tong, selain perasaan terperanjat dia pun merasa sangat girang, untuk sesaat perasaannya jadi kalut hingga tidak sanggup mengucapkan sepatah katapun. Kaisar. Malam. Membayangkan. Memerjamkan. Kembali. Adegan. Mete. Seakan. Malam. Itu. Sedang sekulum. Senyuman tersungging di bibirnya, sampai lama kemudian dia baru melanjutkan kembali kisahnya. Terdengar Kaisar Malam berkata lagi. Setelah selesai berhubungan intim, wanita muda itu terlelap tidur dengan nyenyaknya, dia tidur dengan senyuman puas tersungging di ujung bibirnya, bahkan mengigau dengan memanggil nama pemuda itu. Sebetulnya aku ingin menunggunya hingga mendusin dari tidurnya. Tiba-tiba, kulihat. Pada. Gagang. Pedang. Yang. Ditinggalkan pemuda itu terukir empat huruf besar, ketika kuamati ternyata bertuliskan tiat-hiat Taiki. Saat itulah aku baru tahu kalau dia adalah anggota perguruan Taiki Bun. Padahal waktu itu aku memang sedang mencari jejak ketua perguruan itu, karena jejak mereka sukar terlecak, maka hingga detik itu keinginanku belum tercapai. Mengetahui pemuda itu adalah anggota perguruan Taiki Bun, dalam terkejut bercampur girangnya, tanpa berpikir panjang lagi aku segera melakukan pengejaran, aku sangka dengan ilmu meringankan tubuhku tentu tidak sulit untuk menyusulnya. Siapa tahu pemuda itu sangat licik dan teliti, kuatir terkejar, maka sepanjang jalan dia telah mengatur berbagai jebakan dan memancingku mengejar ke arah yang berlawanan. Menanti aku gagal mengejarnya dan balik lagi ke hutan bunga toh, waktu itu hari sudah terang, wanita cantik itu pun sudah pergi, tapi keadaan di dalam hutan itu kacau berantakan. Banyak ranting dan dahan pohon yang bertumbangan. Kelihatannya wanita itu mengumbar amarahnya dengan mengobrak-abrik tempat itu. Aku amat sedih, walaupun ingin sekali ku susul dirinya, apadaya dalam suasana begitu, aku bahkan tidak tahu siapa namanya, mendengar sampai di situ. Selain merasa terkejut, bercampur girang, Tia Tiong Tong pun merasa terharu. Sejak awal hingga akhir Sui Ji Song selalu beranggapan dia sudah dinodai Tia Ching Kian, apalagi sewaktu mendusin dia tidak berhasil menemukan jejaknya, tidak heran sepanjang hidup perempuan ini membencinya hingga merasuk ke dalam tulang. Tia Ching Kian sendiri meski tahu wanita itu bukan ternoda olehnya, namun sewaktu berada dalam gua harta karun dia pun tidak berani mengatakannya secara terus terang, dia ingin menggunakan alasan pernah jadi suami istri semalam untuk meluluhkan hatinya, maka dia pun mengakui anak itu adalah darah. Dagingnya dengan harapan Sui Ji Song tidak membunuhnya. Siapa tahu gara-gara pikiran semacam itu, dia harus mengorbankan nyawanya dengan percuma, sementara Sui Ji Song sendiri pun harus menanggung penderitaan sepanjang hidupnya gara-gara tindakannya yang keliru. Peristiwa ini boleh dibilang merupakan satu kejadian salah langkah, seandainya Kaisar Malam tidak secara kebetulan. Bertemu dengan peristiwa itu, kejadian pun tidak akan berakibat seperti saat ini. Seandainya Kaisar Malam adalah seorang penjahat pemogoran, lelaki hidung belang yang suka main perempuan, dia pun pasti tidak akan membiarkan Tia Ching Kian kabur dalam keadaan hidup. Dalam kegirangan. Pada itu, akhirnya, Tiat Dia, Tiong Tong Tau, Sui, merasa lengkong. Sangat bukan. Saudaranya, simpul mati yang bakal membuatnya sengsara seumur hidup ternyata berhasil diurai secara mukjizat. Lewat beberapa saat kemudian kembali Kaisar Malam bertutur, sepanjang perjalanan aku berusaha mencari tahu identitas wanita itu, aku tidak ingin kejadian ini menjadi beban sepanjang hidupku. Selesai berhubungan intim, aku baru sadar perempuan muda itu ternyata masih perawan, sekalipun statusnya adalah bini orang, namun dia belum pernah terjamah oleh lelaki manapun. Aku sadar, biarpun diantara kami berdua tidak pernah punya bibit cinta, namun aku punya tanggung jawab moral terhadapnya, paling tidak bertanggung jawab atas kehidupannya, sayang sejak kejadian itu aku tidak pernah bersuah lagi dengannya, rasa menyesal yang sangat mendalam tampak melintas di wajahnya. Tia Tiong Tong menghela, napas panjang, katanya, andai kata, empek, perlahan, masih ada satu hal lagi. Mengetahuinya, mungkin kau, kau akan bertambah sedih, soal apa dia telah melahirkan seorang anak, dengan tubuh bergetar lantaran kaget, Kaisar Malam mencengkeram bahu Tia Tiong Tong kuat-kuat, jeritnya, sungguh. Dari mana kau tahu? Anak, anak itu berada di mana sekarang bocah itu bernama Sui Lengkong jawab Tia Tiong Tong sambil menghela napas. Secara lingkas dia pun bercerita bagaimana dia terjerumus ke dalam jurang, bertemui Sui Lengkong dan ibunya hingga berjumpa dengan Cucau, biarpun Kaisar Malam termasuk jagoan yang banyak pengalaman. Tidak. Urung. Dia. Terbelalak. Juga. Sehabis. Mendengar kisah cerita itu, selain terperanjat, dia pun merasa sedih dan sedikit perasaan girang. Terdengar dia bergumam seorang diri, Lengkong. Lengkong, ternyata dia telah dewasa, apakah dia, dia berwajah menarik Tia Tiong Tong sendiri pun tidak tahu bagaimana perasaannya sekarang, apakah kecut, manis atau getir, yang. Pasti semuanya muncul dari lubuk hatinya, setelah tertawa getir dia pun mengangguk. Kaisar Malam memandangnya beberapa kejap, tidak tahan dia mendengarkan kepala dan menghela nafas panjang, katanya, takdir, takdir, mimpi pun aku tidak menyangka ternyata kau adalah anak murid perguruan Taiki Bun. Tiba-tiba Tia Tiong Tong bertanya, Siya Utit ingin sekali bertanya kepada Ciam Pual, Sebenarnya ada rahasia besar apa di balik permusuhan dunia persilatan dengan perguruan Taiki Bun berubah paras muka Kaisar Malam sehabis mendengar pertanyaan itu, Gumamnya, benar, di balik peristiwa itu memang terdapat sebuah rahasia yang besar sekali, aku tahu akan rahasia itu tapi sekarang belum bisa kukatakan kepadamu, kenapa Siya Utit tidak boleh mengetahui rahasia itu kau bukan tidak boleh mengetahui rahasia itu. Sebab, sebab saat ini kau harus memusatkan perhatianmu untuk belajar silat, selama berlatih, lebih baik pikiranmu jangan terganggu oleh persoalan lain, kenapa Siya Utit harus memusatkan diri berlatih karena aku berencana akan mewariskan seluruh kepandaian silatku kepadamu, dengan bakat alam yang kau miliki, aku yakin dalam tiga bulan mendatang pasti sudah nampak hasilnya bila pikiranmu bercabang otomatis keberhasilanmu akan terpengaruh, Tia Tiong Tong merasa hatinya bergetar keras, dia tidak tahu harus merasa terkejut atau gembira, katanya tergagap. Tapi, asal kau bersedia memusatkan seluruh perhatian untuk belajar silat, tukas kaisar malam cepat, tiga bulan kemudian, aku pasti akan membeber rahasia besar dunia persilatan yang hampir punah, ini kepadamu, tapi, kenapa ampek ingin mewariskan seluruh ilmu silatmu kepadaku kaisar malam tersenyum, sahutnya, kau adalah saudara angkat caoji, kau pun terhitung sahabat senasib dengan, dengan lengkong, kalau tidak kewariskan ilmu silatku kepadamu memangnya harus kewariskan kepada orang lain buru-buru Tia Tiong Tong menjatuhkan diri berlutut, serunya dengan kepala tertunduk, terima kasih ampek sambil, mengelus, jenggotnya, kaisar, malam, tertawa, tergelak, beberapa saat kemudian setelah menghela nafas panjang dia baru berkata lagi, seandainya caoji dan, dan lengkong berada di sini, aaaai, entah apa yang sedang mereka lakukan sekarang, mendadak paras muka Tia Tiong Tong berubah hebat, jeritnya, aduh uh celaka, aku telah melakukan kesalahan besar kejadian apa yang membuatmu gugup dan kaget to aku dan lengkong adalah saudara keringat, sebesar, kacang, kedelai, jatuh, bercucuran, membasahi wajah Tia Tiong Tong, serunya lebih jauh, tapi, tapi, siyautik telah berusaha memohon bantuan orang untuk menjodohkan mereka berdua, saat ini, bila mereka berdua telah, telah, dia merasa dadanya sesak, perkataan selanjutnya tidak sanggup lagi diutarakan, paras, muka, panjangnya, kaisar, bergoyang, malah meski, ikut tidak, berubah, jenggot, terhembus, angin, sepasang kepalanya digenggam kuat-kuat, ujung jarinya terasa dingin mempeku, gumamnya, bagaimana, bagaimana baiknya sekarang cahaya lentera telah menerangi pondok chaiseng di bawah bukit tongwosan pemilik pondok yang misterius sedang membuka surat yang diberikan Tia Tiong Tong dan membaca isinya. Sudah beberapa kali dia membaca ulang isi surat itu, kini dia hanya duduk terpekur sambil memandang surat itu dengan pandangan mendolong, lama kemudian sekulung senyuman. Baru tersungging di ujung bibirnya, meski kerut tandainya menunjukkan perasaan sedih yang mendalam. Surat itu jelas ditulis dalam keadaan terburu-buru, bukan saja tulisannya tidak jelas, kalimatnya pun amar singkat, tapi pemilik pondok chaiseng dapat memahami artinya. Surat itu berbunyi. Surat yang lampau tentu sudah kau terima, aku dalam keadaan sehat, berhubung sesuatu persoalan aku tidak bisa datang, waktu sudah hampir tiba, harap semua saudara bersabar, tunggu saatnya. Pembawa surat adalah putra kaisar malam bernama Cucau, saudara angkatku, orang ini berbakat aneh, bisa dipercaya, harap dilayani sebaik-baiknya, yang seorang lagi adalah Sui Lengkong, sahabatku, sayang aku tidak bisa mendampinginya sepanjang hidup. Kali ini sengaja ku minta mereka datang bersama, harap aturkan perkawinan untuk kedua orang ini, bila Sui Lengkong menolak, bujuklah, bila perlu katakan kalau aku tidak akan bertemu lagi dengannya. Rindu dengan Enso dan keponakan, semoga kalian jaga diri baik-baik. Tertanda, Tiong Tong. Waktu itu Cucau, Sui Lengkong dan dua bersaudara Gi sedang membicarakan tentang asal-usul pemilik Pondok Chai. Se-yang misterius secara tiba-tiba orang yang bersangkutan muncul di hadapan mereka. Sambil tersenyum dia memandang Cucau dan Sui Lengkong sekejap, sorot matanya jauh lebih hangat ketimbang tadi, mendadak setibanya di hadapan Cucau, dia menjatuhkan diri berlutut. Dengan perasaan terperan Jat Cucau menegur, Saudaraku, mengapa kau menjalankan penghormatan sebesar ini baru saja dia bangkit berdiri untuk membalas hormat. Tapi pemilik Pondok Chai Seng telah menekan bahunya agar tetap duduk. Dua bersaudara Gi maupun Sui Lengkong ikut tercengang melihat kejadian ini, mereka tidak habis mengerti apa sebabnya pemilik Pondok Chai Seng yang misterius melakukan penghormatan besar. Terdengar pemilik Pondok berkata dengan hormat, harap saudara jangan menyebut hangtai lagi kepadaku, karena kau adalah Toaku. Tiat Tiong Tong. Otomatis merupakan Toaku ku juga, Cucau mengawasi rambutnya yang beruban tanpa menjawab. Dalam pada itu Giting telah berseru dengan wajah berubah. Tiat Tiong Tong. Apakah yang dimaksud adalah anggota perguruan Taiki Bon yang belakangan menggetarkan sungai Telaga dengan julukan sebagai jago pedang tercepat benar? Jawab Cucau dan pemilik Pondok Chai Seng hampir berbareng. Mereka ikut merasa bangga setelah mendengar pujian orang. Jadi kau kenal dengannya? Tanya Sui Lengkong pula dengan metel, terbelalak. Walaupun belum pernah bersuah, namun sudah lama ku dengar nama besarnya, jawab Giting setelah berpikir sejenak. Kemudian setelah berhenti sesaat, tidak tahan kembali lanjutnya, aku dengar Tiat Tiong Tong pernah mengalahkan si jago pedang berhati Ungu Seng Toaku serta Ui Koan BDWE. Sebetulnya, kami berdua pun ingin sekali menjajal kemampuannya, satu ingatan segera melintas dalam benak Cucau, serunya tidak tahan, jadi kalian dua bersaudara adalah, mereka adalah Ang Eng Kiam Hek, Jago Pedang Elang Merah, Giting dan saudaranya Cuian Kiam Hek, Jago Pedang Walep Hijau, Gipeng, dua jago ternama di antara tujuh jago pedang pelangi lainnya, masa tuh aku belum tahu akan hal INP. Dulu kami memang berniat suatu hari nanti akan mencarinya untuk mengadu kepandayan, ujar Giting sambil tertawa getir, tapi setelah menyaksikan kemampuan silat yang Heng Tai miliki, aku baru sadar bahwa nama kami sebenarnya hanya kosong belaka. Heng Tai terlalu merendah, sungguh, sahut Gipeng cepat, terus terang sampai bermimpi pun kepandayan silat kami masih bukan tanpa, dengan to aku, bisa diduga kemampuan silat jitep pun pasti amat tangguh, aku pikir pertarungan ini tidak perlu dilangsungkan lagi, kelihatannya adikku cukup tahu diri, ucap Giting sambil tersenyum. Pemilik pondok Chai Seng tertawa tergelak, serunya, hahaha, kalian berdua sungguh polos dan jujur, padahal secepat apapun ilmu pedang yang dimiliki Tiong Tong, belum tentu kemampuannya lebih hebat dari kalian berdua, bukan Chai Hai sengaja membesar-besarkan kemampuan orang. Selah cucau sambil tersenyum, belakangan ilmu. Silat yang dimiliki JT sudah mengalami kemajuan hampir 10 kali lipat daripada kemampuannya dulu, sungguh teriak pemilik pondok Chai Seng kegirangan. Buat apa Chai Hai membohongi kalian dengan wajah penuh kegembiraan pemilik pondok itu menyongakan kepala dan tertawa tergelak, gumamnya. Tian Maha Pengasih, harapan membangun kembali kejayaan perguruan sudah terbuka, Suwi Lengkong terperanjat, serunya tanda sadar, jadi, jadi kau, kau satu perguruan dengan, dengan Tiong Tong pemilik pondok tidak langsung menjawab, dia termenung beberapa saat lamanya, kemudian baru mengangguk. Benar, tidak terlukiskan rasa kaget cucau, Suwi Lengkong serta dua bersaudaragi, hampir berbareng mereka berteriak, jadi Heng Tai adalah anggota perguruan Tai Ki Bun pemilik pondok memandang dua bersaudaragi sekejap, kemudian sahutnya sambil tertawa getir, bukan Chai Hai sengaja merahasiakan identitasku, hanya saja, A-A-A-A-I. Di balik semua ini masih tersimpan rahasia lain, dua bersaudaragi saling bertukar pandang sekejap, lewat sesaat kemudian Gibeng baru berkata sambil tertawa paksa, Oha, jadi kau khawatir kami bocorkan rahasia itu hingga selama ini mengelabdobi kami berdua, A-A-A-A, tajam amat perkataan kalian, sekalipun kami berdua banyak bicara, tukas Gibeng lagi, tapi kalau persoalan itu benar-benar sebuah rahasia besar, tidak nanti rahasia itu akan bocor dari mulut kami, pemilik pondok Chai Seng menghela nafas panjang. Kalau memang begitu, bila aku masih merahasiakan hal ini, berarti aku tidak menganggap kalian sebagai sahabatku, benar, Gibeng tertawa merdu, kau tidak boleh merahasiakan lagi di hadapan kami, se-sebenarnya siapakah kau tanya Sui Lengkong tergagap. Pemilik pondok Chai Seng menarik kembali senyumannya, dengan wajah berubah serius dan berat, sepatah demi sepatah sahutnya, akulah murid murtad perguruan Taiki Bun, Traaang, cawan yang berada di tangan Sui Lengkong tiba-tiba terjatuh hingga hancur berkeping, ditatapnya pemilik pondok itu dengan metel, terbelalak, kemudian serunya gemetar, jadi kau, kau adalah Toa Kotiong Tong benar, jawab pemilik pondok sambil tertunduk sedih. Paras muka Giting ikut berubah, jeritnya kaget, berarti Heng Tai adalah Im Kian, Im Tai Hiap Yang, yang mengikat petali perkawinan dengan Nona Leng. Toa Siocia dari Benteng Hon Hangpoh perlu diketahui, peristiwa itu sudah beredar dalam dunia persilatan dan menjadi bahan pembicaraan setiap umat persilatan, bahkan menjadi dongeng yang dipenuhi masalah cinta, petualangan dan tragedi sebuah keluarga. Pemilik pondok termenung sejenak, sesudah menghela nafas berat, sahutnya, betul, aku adalah Im Kian dengan termangu Gibeng mengawasi wajah orang itu, lamat-lamat cahaya semu merah menghiasi pipinya. Sudah lama kami mendengar tentang kisah ini. Gumamnya, tak nyana ternyata kau, ternyata kau adalah Im Kian perlu diketahui, dalam benak kaum wanita, khususnya para gadis muda, kisah romantis yang dipenuhi kemistriusan apalagi berakhir secara tragis merupakan satu kisah yang amat mempesona. Entah sudah berapa banyak gadis yang melelahkan air matu karena kisah percintaan itu. Tapi setelah termenung sejenak, dengan wajah berubah serunya lagi, tapi, tapi, bukankah Im Kian, bukankah dia sudah tewas karena dijatuhi hukuman mati oleh perguruan Taiki pun benar kembali terjadi kehebohan, paras muka semua orang kembali berubah hebat. Lalu, kenapa kau masih, masih hidup hingga kini Im Kian menghela nafas panjang, ujarnya. Tiong Tong Jite yang telah menyelamatkan jiwaku, coba kalau bukan dia, mungkin saat ini mayatku sudah hancur ditarik lima ekor kuda, semua orang menghembuskan nafas panjang, mereka hanya bisa saling pandang tanpa mampu mengucapkan sepatah katapun. Hari itu, cerita Im Kian, kalau bicara berdasarkan peraturan perguruan, maka aku pasti akan kehilangan nyawaku, itulah sebabnya sebelum ayahku turun tangan, aku telah menghantam ubun-ubunku sendiri dengan harapan bisa menghabisi nyawaku secepatnya, gibeng menghela nafas sedih, katanya, kau, masa kau tega turun tangan terhadap diri sendiri? Coba kalau aku, aaaai, tidak nanti aku mampu melakukan tindakan sebrutal itu, kau anggap anak murid perguruan Taiki Bun adalah manusia macam apa seru giteng dengan suara dalam, bagaimana mungkin bisa dibandingkan dengan seorang nona kecil yang tidak tahu tingginya langit dan tebalnya bumi, Im Kian tertawa getir, ujarnya lebih lanjut, siapa sangka ketika telapak tangan hampir menyentuh ubun-ubunku, mendadak, tanganku, jadi, lemas, aaaai, ternyata pukulan itu gagal mencabut nyawaku sendiri biar berganti orang lain pun belum tentu mereka mampu, bagaimana mungkin bisa menyalahkan dirimu, namun saat itu aku sudah bertekad untuk mati, oleh karena itu sepeninggal ayahku, meski aku tersadar kembali, tapi aku tetap memohon kepada Tia Tiong Tong agar memberi sebuah kematian untukku, jadi Tia Tiong Tong adalah pelaksana hukuman mati itu tanya Gibeng. Betul, sahut Im Kian dengan wajah sedih, jitaku ini jarang berbicara dan dia kelihatannya paling dingin, paling sadis di antara kami semua, mungkin ayahku kuatir orang lain tidak tega melaksanakan hukuman itu, maka dia yang diberi muwenang padanya menjadi Seng Al Gojo, terkadang orang yang nampaknya dingin dan sadis justru memiliki perasaan yang hangat, hanya saja perasaan itu jarang diperlihatkan di hadapan orang banyak, tepat sekali, sambung cucau, semakin dingin wajahnya, perasaannya justru makin hangat, semakin setia kawan, sekalipun dia jarang memperlihatkan emosinya di hadapan orang, tapi bila emosinya mulai berkobar, maka dia akan jauh lebih hangat ketimbang orang lain, perlahan-lahan sui lengkung menundukkan kepala dan berpikir dengan sedih, tapi, sikapnya, kepadaku, mengapa, begitu, tidak, berperasaan, begitu dingin dan hambar, berpikir sampai di situ, tidak kuasa lagi butiran air matanya jatuh berlinang, dari mana dia tahu, ketika cinta sudah mencapai puncaknya, maka perasaan itu akan semakin menipis, tidak berperasaan justru menunjukkan kalau dia sangat perasa, impian menghela nafas panjang, katanya, perkataan kalian berdua tepat sekali, jitaku memang sangat perasa dan setia kawan, biarpun aku memohon kepadanya untuk menghabisi nyawaku, dia justru memaksa aku untuk tetap hidup, dengan begitu, bukankah dia pun, telah melanggar peraturan perguruan Taiki Bun, tanya Gi Beng, tidak melaksanakan tugas sebagai pelaksana hukuman, memang merupakan salah satu pelanggaran besar dalam perguruan Taiki Bun, dosanya sama beratnya dengan sebuah pengkhianatan atau bersekutu dengan musuh berarti, hukumannya, ngke, b, haun, si, lima, kuda, memisahkan badan benar tanpa terasa semua orang menghembuskan nafas dingin, jadi dia, dia tidak segan menerima hukuman ditarik lima kuda dan tetap menolong nyawamu serugi Beng Tertegun, besar amat nyalinya imkian termenung beberapa saat, kemudian baru menjawab, hal ini disebabkan hubungan persaudaran di antara kami berdua memang sangat mendalam, tapi selain itu masih ada alasan lain yang lebih besar, masih ada alasan lain, alasan apa dengan perasaan tercengang semua orang bertanya, karena dia tidak tega menyaksikan anggota perguruan Taiki Bun secara turun-temurun harus menjalani nasib yang sama, menciptakan tragedi yang sama, dia mengambil keputusan akan mengubah jalan hidup serta nasib perguruan Taiki Bun, dia ingin seluruh dendam permusuhan yang telah berlangsung puluhan tahun, berakhir di tangannya, dia berharap tragedi paling memilukan yang pernah terjadi dalam dunia persilatan bisa terhapus untuk selamanya, semua orang tertegun, terperangah dibuatnya, hingga kini semua orang termasuk Acu Chau dan Sui Leng Kong baru tahu, ternyata Tia Tiong Tong sedang memikul tanggung jawab dan beban yang begitu berat, itulah sebabnya dia minta kepadaku untuk hidup terus, kata Im Kian lebih jauh, paling tidak menunggu sampai menyaksikan sendiri berakhirnya drama memilukan ini, dan kau, kau mengawalkan permintaannya, tanya Gibeng, aaaai, sekalipun aku sudah bertekad untuk mati, walaupun aku tidak berani melanggar peraturan perguruan, namun, setelah, mendengar, harapannya, bagaimana, mungkin, permintaannya Bayes Kutolok, Gibeng menghembuskan napas lega, pujinya dengan tersenyum, benar, tindakan semacam inilah baru pantas disebut tindakan seorang lelaki sejati, tapi saat itu luka yang kederita sangat parah, dia pun tidak mampu membagi diri untuk merawat lukaku, dia harus berlagak seolah-olah sudah menjalankan hukuman mati itu, dan memberi pertanggung jawaban kepada ayahku, lantas apa daya tanya Gibeng dengan kening berkerut, waktu itu hujan sedang turun dengan derasnya, dengan menempuh hujan deras dia berlari sejauh puluhan li untuk mencari sebuah kereta besar, kemudian dengan kereta itu dia mengantar aku ke sebuah rumah penginapan kecil yang berada puluhan li jauhnya, sepanjang jalan secara beruntun dia merampok 16 rumah dan mengumpulkan uang sebanyak 3.000 tahil perak dan 500 tahil lemas murni, dengan bekal itu dia minta kepadaku untuk berdiam di kaki bukit Tengwosan, mengobati luka di situ sambil menunggu kabar beritanya, selesai mengatur segala pesuatunya dia baru kembali ke perguruan untuk memberi laporan, A.A.A.I. Dalam semalaman dia udah bolak-balik melakukan pekerjaan berat, aku telah membuatnya tersiksa, apa teriak Sui Lengkong kaget, dia, dia sudah merampok 16 rumah imkian tertawa getir, katanya, bukan saja telah merampok 16 rumah, bahkan telah membunuh, menggunakan, seorang, mayatnya, Tuan, untuk, rumah, setempat, menggantikan, dan, posisiku, menjalani hukuman dipisah dengan 5 ekor kuda, tapi ini, ini, seru Sui Lengkong gemetar, Begitulah baru pantas disebut tindakan seorang Toa Enghiong, Toa Ho Hyat, Tukas Gi Beng sambil menghela nafas, kalau ingin melakukan tindakan yang menggemparkan, kita memang tidak boleh terikat oleh segala macam peraturan tetek bengek, bagus, bagus sekali seru cucaw pula sambil tertawa tergelak dan bertepuk tangan, tindakan yang dilakukan Jiteku memang sangat memuaskan, perkataan Nona pun amat memuaskan, benar-benar tidak malu disebut Li Ho Hyat, orang gagah wanita, aku sungguh merasa kagum hanya sayang perkataannya kelewat banyak, selagi Teng sambil tersenyum, orang lain baru berbicara sepatah kata, dia sudah bertanya 10 persoalan, tampaknya dia sendiri pun tidak tahan untuk mengetahui kejadian, selanjutnya, selanjutnya, tanyanya, lantas, bagaimana, dengan melarikan kereta kuda tanpa berhenti, akhirnya tibalah aku di kaki Bukit Ongwosan dan menetap di sini, tapi saat itu rumah yang kugunakan hanya 2 buah gubuk bekas milik tukang penebang kayu yang sudah reyot, yang kubeli dengan uang 300 tahil perak, dengan uang penjualan rumah itu si tukang penebang kayu membuka sebuah rumah makan kecil di sisi bukit sana, tampaknya kehidupannya cukup bahagia, sampai belakangan, dia masih sering datang kemari untuk mengobrol sambil membawa 5 kati arak wangi untukku, berbicara sampai di sini, sekulung senyuman tampak tersungging di wajahnya yang merung, dengan 300 tahil perak untuk membeli 2 buah gubuk kreot, tidak aneh jika kakek itu sangat berterima kasih kepadamu ujar gibeng sambil tertawa, tapi siapa pula yang merombak rumah gubuk kreot menjadi rumah pertapaan semacam sekarang ini sejak berdiam di sini, hampir 2 bulan lamanya aku tidak berhasil mendapat kabar berita darinya, A.A.I. Waktu itu aku benar-benar menguatirkan keselamatan jiwanya, sekulung senyuman tersungging di wajah sui lengkong, ujarnya perlahan, waktu itu, waktu itu dia terjerungus ke dalam jurang dan bertemu aku, benar, imkian mengangguk, setelah kejadian, dia sempat menceritakan peristiwa itu kepadaku, saat itulah perasaanku jadi lega, sewaktu datang dia pun menghadiahkan sejumlah harta yang tidak temilai harganya untukku, setelah berhenti sejenak, terusnya sambil tertawa, konon harta karun itu pun diperoleh dari tempat tinggalmu, benar, dia membagi harta itu menjadi beberapa bagian dan memberitahukan kepadaku kegunaan dari setiap bagian itu, tapi hanya ada satu bagian harta yang tidak pernah dijelaskan kepadaku, sampai sesaat sebelum kau bercerita, aku masih belum tahu apa kegunaannya, karena dia tidak pernah mau menjelaskan hal itu, tapi sekarang, suwi lengkong tertawa manis, terusnya, sekarang aku baru tahu apa gunanya, hahaha, sekarang aku pun sudah tahu kenapa pondok tempat tinggalmu nampak begini indah dan mewah, semula ku sangka kau adalah pensiunan perampok yang hidup mengasingkan diri, seru cucau sambil tertawa tergelak, dia yang memaksa aku menggunakan uang itu untuk membangun rumah ini serta bergaul dengan sahabat dunia persilatan, kata imkian sambil tersenyum, bahkan sebagai pelengkapnya dia mengirim juga dua orang bocah lelaki untuk melayani keperluan tamu, kedua bocah itu dia beli dari Hun Kyokhoa, suwi lengkong menjelaskan sambil tertawa, tiba-tiba imkian menghala napas panjang, katanya, semenjak berpisah di tengah hujan deras malam itu, hingga sekarang aku belum pernah bersuah lagi dengannya, entah saat ini dia, saat ini, bukan saja ilmu silatnya bertambah maju, kesehatan tubuhnya juga bagus sekali, kata cucau sambil tertawa, sebenarnya dia sudah berjanji, dalam dua hari mendatang akan datang menengoku, persoalan apa sih yang membuat kedatangannya tertunda secara ringkas, cu, caung, pun, menceritakan kisah perjumpaannya dengan Tia Tiong Tong hingga dia diminta datang ke situ, kisah ini penuh dengan liku-liku, yang membuat imkian menghala napas berulang kali, sedang dua bersaudara git pun hanya bisa mendengarkan dengan matel, terbelalak dan mulut melongong, lewat beberapa saat kemudian, giteng baru berkata sambil tertawa getir, tokoh semacam ini memang tidak malu disebut seorang lelaki sejati, sungguh menggelikan, ternyata aku malah ingin mencarinya untuk berdual, beruntung kita kenal dulu dengan imto aku serta cuto aku, sambung gibeng sambil tertawa, seandainya benar-benar terjadi pertarungan, mungkin pihak kami berdualah yang bakal menderita kerugian besar, maka imkian pun menyajikan sayur dan arak untuk menjamu tamu-tamunya. Malam itu, ketika semua orang telah pergi beristirahat, seorang diri imkian mengajak sui lengkong bertemu di dalam hutan bambu. Nona, ujarnya, Jipte berharap kau bersedia melakukan satu hal untuknya, apakah kau sudah tahu tidak? Sahut sui lengkong keheranan. Imkian tertawa getir, katanya lagi, sekalipun di mulut kau mengatakan tidak tahu, padahal dalam hati kecilmu sudah tahu dengan jelas bukan, tiba-tiba sepasang metu sui lengkong berubah jadi merah, bisiknya dengan kepala tertunduk, apapun yang dia minta, aku pasti akan menyetujuinya, tapi, tapi aku tidak bakal kawin dengan orang lain. Cuto aku adalah seorang berbakat hebat, dia bun bucoan kai, boleh dibilang, aku tidak pernah mengatakan Cuto aku tidak baik, tapi, biar dia sepuluh kali, seratus kali lebih hebat pun, aku tidak bakal kawin dengannya. Imkian tertegun sehabis mendengar perkataan itu, sesudah menghela nafas, katanya kemudian, aku pun tahu cintamu terhadap JT sangat mendalam, tapi, aaaai, nasib mempermainkan manusia, siapa suruh kalian berdua masih terhitung saudara, akhirnya sui lengkong tidak sanggup menahan rasa sedihnya lagi, dia menangis terisak. Lelaki dewasa akan menikah, wanita dewasa akan dinikahkan, kalau kalian berdua, apapun alasannya aku tidak bakal kawin dengannya Tuka Sui Lengkong sambil menghentakan kakinya. Kembali Imkian termenung beberapa saat. Jangan lupa, katanya kembali, saat ini kau pun terhitung anggota perguruan Taiki Bun, sudah sepantasnya kau memikirkan masa depan perguruan, apa urusannya aku tidak kawin dengan masa depan perguruan sekalipun tidak ada urusannya, tapi demi membangun kejayaan perguruan Taiki Bun, kita butuh bantuan para nghiong dari seluruh kolong langit, tokoh silat macam Cuto Ako jelas merupakan bantuan yang luar biasa, jadi maksudmu, aku, aku harus kawin dengannya demi kepentingan perguruan Taiki Bun, agar dia mau membantu kita membela perguruan seru Sui Lengkong dengan metel, terbelalak. Benar. Jika Kaisar malam mau bergabung dengan perguruan Taiki Bun, maka situasi akan berubah total, banyak rahasia yang selama ini tertutup pun akan segera tersingkap, atas dasar apa aku harus berkorban demi perguruan Taiki Bun, air metel semakin deras bercucuran membasai pipi nona itu. Karena kau adalah keturunan keluarga Tiat, karena kau adalah putera-puteri perguruan Taiki Bun, inilah kehendak Tian sekujur tubuh Sui Lengkong gemetar keras, dengan kepala tertunduk dia menangis makin sedih. Im Kian sendiri pun merasa dadanya berombak, lewat sesaat kemudian dia baru berkata lagi sambil menghela nafas, ketahuilah, gara-gara pertikaian ini, sudah banyak anggota perguruan yang mengorbankan diri generasi demi generasi. Selama seratus tahun terakhir, belum pernah ada keturunan perguruan Taiki Bun yang kabur atau bersembunyi dari kenyataan, kau sebagai keturunan Taiki Bun, anggap saja hal ini merupakan ketidakberuntunganmu, isak tangi Sui Lengkong bertambah keras, nadanya bertambah sedih. Sepasang mati Im Kian turut berkaca-kaca, kembali dia menghela nafas panjang. Apalagi kau adalah kekasih JT, sudah seharusnya kau pun memahami maksud hatinya. Kau berkewajiban membantunya agar apa yang dicita-citakan dapat tercapai, tapi, tapi, dengan berbuat begitu. Bukan saja kau telah menyelesaikan tugasmu sebagai keturunan Taiki Bun, kau pun telah melaksanakan keinginannya, jika kau memang mencintainya, mengapa ragu untuk berkorban deminya? Lagi pula, pengorbananmu tidak terhitung. Seberapa, bila, dibandingkan pengorbanan orang lain, masa kau tidak bisa membayangkan penderitaan dan siksaan yang dialami anggota perguruan Taiki Bun lainnya? Sejarah Taiki Bun memang tertulis di atas genangan darah dan cucuran air mata putra putrinya. Perkataan itu ibarat pecut yang menghajar setiap bagian tubuh Sui Lengkong, bagai tusukan jarum tajam yang menghujam di lubuk hatinya. Siapa yang tidak luluh perasaannya setelah disodori kenyataan semacam ini? Sui Lengkong tertunduk sambil menangis, lama dan lama kemudian ia baru mendongakan kepala. Baiklah dia berseru. Kelihatannya imkian tidak menyangka kalau secepat itu si nona akan menyanggupi permintaannya, dia malah tertegun. Apa? Aku menyanggupi permintaanmu sekali lagi Sui Lengkong tertunduk sedih. Sebetulnya kejadian ini merupakan satu peristiwa yang mengembirakan, namun imkian justru merasa hatinya kecut dan pedih. Sampai lama sekali dia baru dapat berbicara lagi, Nah, begitulah baru anak baik, tidak menyianyikan pengharapan JT terhadapmu, selama hidupnya akan berterima kasih kepadamu, mendadak. Terdengar. Suara. Langkah. Kaki. Manusia. Berkumandang dari luar hutan bambu. Menyusul kemudian terdengar cucau berseru sambil tertawa tergelak, di tengah malam secerah ini, siapa yang bisa terlelap tidur? Bagaimana pendapat kalian berdua entah cuan rumah sudah tertidur? Belum terdengar pula gibeng berkata sambil tertawa. Buru-buru imkian berdehem, sahutnya cepat, tidak nyana kalian masih begadang, kebetulan aku pun belum tertidur, Hahaha, bagus, bagus sekali, cucau tertawa tergelak, ternyata tuan rumah berada di sini. Orang kuno bilang, paling asik berpesiar di tengah malam dengan membawa lilin, meski kami tidak membawa lilin, rasanya tidak akan mengurangi keindahan malam bukan? Di tengah gelak tertawa, terlihat cucau bersama giteng dan gibeng melangkah masuk ke dalam hutan. Setelah. Memandang. Sekejap. Sekeliling tempat itu. Kembali gibeng berseru sambil tertawa, ternyata enci sui juga berada di sini, Hayo, apa yang sedang kalian bicarakan? Boleh kami ikut mendengarnya diam-diam sui lengkong menyekair matanya, lalu tertawa paksa. Ah ah ah, tidak ada yang dibicarakan buru-buru sahutnya. Tergerak pikiran imkian, cepat selanya, benar, kami berdua sedang membicarakan satu masalah besar, masalah besar apa sepasang mati gibeng terbelalak makin lebar. Membicarakan masalah perkawinan adikku ini, ujar imkian sambil melirik sui lengkong sekejap. Gibeng dan giteng segera bertepuk tangan sambil bersorak, serunya sambil tergelak, dalam suasana malam seindah ini, memang paling cocok digunakan untuk membicarakan soal perkawinan, kalian berdua tidak seharusnya merahasiakan lagi persoalan ini, sementara paras muka cucau kelihatan agak berubah, setelah berpikir sejenak, ujarnya, kalau begitu kedatangan kami yang ceroboh telah mengganggu pembicaraan kalian berdua, justru persoalan ini menyangkut dirimu, seru imkian tertawa. Gibeng segera memandang sui lengkong sekejap, kemudian memandang pula wajah cucau, akhirnya sambil mengedipkan matanya berulang kali ia bergumam, jangan-jangan antara dia, dengan dia tiba-tiba sui lengkong menutup wajahnya, lalu kabur meninggalkan tempat itu. Tampaknya cucau sendiri pun tidak tahu harus merasa kaget atau girang, teriaknya pula, adikku, masa kau menggoda aku memandang? Bayangan. Tubuh. Sui. Lengkong. Yang. Menjauh, perasaan kecut dan sedih kembali menyelimuti hati imkian, tapi di luar katanya sambil tertawa, mana berani siau temenggoda to aku, aku justru ingin menagih secawan arak kegirangan darimu, bagus, bagus kembali gibeng bertepuk tangan sambil tertawa, cu to aku memang merupakan pasangan yang paling ideal buat emci sui, boleh tahu, perkawinan ini kapan baru diselenggarakan tanya giteng. Imkian berpikir sejenak, sahutnya kemudian. Sekalipun belum ditentukan, tapi makin cepat semakin baik, memang seharusnya begitu, toh kita semua adalah orang persilatan, buat apa mesti mengurus segala tetek bengek, mau hari baik atau tidak, rasanya tidak jadi soal, lebih baik kita tetapkan saja pada, bagaimana kalau kita tetapkan tiga hari kemudian usul giteng tiba-tiba. Imkian melirik cucau sekejap, katanya sambil tertawa, soal ini, waktu itu cucau benar-benar tertegun, saking tertegunnya sampai tak mampu bicara. Sampai lama kemudian dia baru tertawa tergelak, katanya, mana mungkin aku menjadi pria yang sok malu-malu kucing, baik, tiga hari kemudian, puas, puas, cu to aku memang seorang lelaki sejati, puji gibeng sambil bertepuk tangan, memang hanya lelaki macam kau yang pantas mendampingi nonasui, kebetulan tempat tinggalku berada tidak jauh dari sini, kata giteng sambil tertawa, bagaimana kalau si auto segera memerintahkan, orang, untuk, mempersiapkan, segala, keperluan perkawinan, hahaha, tentu saja ditambah beberapa guci arak wangi untuk kita tenggak sampai mabuk, kalau, begitu, merepotkan, mempersiapkannya, sahut imkian, kalian, berdua, untuk, ah ah ah, merepotkan apa, kami justru tidak menyangka kalau kedatangan kali ini bakal menghadiri satu pesta perkawinan akbar, sungguh bagus, bagus sekali, tiga hari kemudian, pondok chaiseng sudah dihiasi dengan berbagai pernik perkawinan, suasana dalam ruang utama, pun, amat, meriah, dengan, lilin, merah, yang, memancarkan cahaya terang, sebentar lagi sepasang pengantin baru akan menjalani upacara perkawinan, tapi siapa yang menduga bahwa dibalik meriahnya suasana perkawinan justru tersimpan sebuah tragedi yang menyedihkan, cucau dan cu lengkong segera akan menjadi suami istri, sementara tiap tiong tong dan kaisar malam masih berada ribuan li jauhnya dari tempat itu, meski mereka menempuh perjalanan siang malam, waktu sudah tidak sempat lagi, apalagi saat itu mereka berdua memang mustahil bisa tiba di sana, kecuali mereka berdua, siapa lagi yang mengetahui rahasia dibalik semua ini, kecuali mereka berdua, siapa pula yang bisa mencegah terjadinya drama yang amat tragis ini, selamat menikmati,